Bulan yang dengannya memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang penuh dengan noda dan dosa untuk bertawabat dihadapan Allah SWT. Inilah momentum bulan yang paling disukai oleh orang-orang yang senantiasa ingin bertawabat. Al-Fatihah 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 Bulan puasa ini Jangan sampai kita tinggalkan Tilawah Al-Fatihah 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 Satu juz Seperempat Daripada juz kita Ataupun selembar dari Al-Quran yang kita baca Tidak banyak Tapi begitu Pahala yang Allah SWT Berikan kepada kita Sebagaimana hadis Nabi SAW Aku tidak mengatakan Alif lamim itu satu Yang kita baca Alif Harfum Lam harfum Mim harfum Alif itu satu Satu Lam itu satu Mim itu satu Ma'asyaran muslimi Kalau kita lipat gandakan Di bulan suci Ramadhan Yang mulia ini Maka kita akan mendapatkan Tiga puluh kebahikan Dari tiga huruf yang kita baca Alif lamim Subhanallah Allah lipat gandakan Pahala yang begitu besar Syahru Ramadhan Alladih unzila Fihi Al-Quran Inilah dimana bulan yang kita Maksimalkan Kita baca Al-Quran Yang di bulan lain Kita belum memaksimalkan Baca Al-Quran kita Maka di bulan ini Kita maksimalkan Yang di bulan kemarin Kita hanya membaca Selembar dari Al-Quran Usahakan di bulan ini Kita bisa menghentamkan Al-Quran Sekali saja Begitu banyak keutamaan Di bulan suci Al-Quran Agar kita memaksimalkan Amal-amal kita Untuk itu Amalan mahda Maupun khairan mahda Ini jangan sampai kita tinggalkan Yang sering kita sebutkan Khairul Khairul nas Kemudian Khairukum Khairukum Allah Kita baik untuk manusia Dan kita baik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Ma'asyarul muslimin Termunis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Marilah sama-sama kita menjaga Amal-amalan kewajiban kita Dalam rangka Memaksimalkan Puasa kita di bulan Ramadhan Yang mulia ini Agar nantinya kita mendapati Akhir dari bulan suci Ramadhan ini Menjadi orang hamba-hamba Yang fitrah Yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Terhapus semua dosa-dosa ini Untuk itu Marilah sama-sama kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Mengajari doa kepada Nabi SAW Dalam rangka Membimbing hati fikiran Dan jiwa Nabi SAW Mensucikan di bulan suci Ramadhan ini Mensucikan dirinya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma bahrik lana Fih Rajaban Wasya'banan Wabaligna Ramadhan Demikian Masya'ur al-Muslimin Teribu-Nasya Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Wabillahi tafriq wal hidayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Flori dan ‑‑ EXPLORAH Desang Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton den Tapu Terima kasih.